Masih dari ajang sepak bola, ada ingat dengan Witan Sulaiman? Ya, salah satu pemain tim Nasir Indonesia ini berhasil mengukir rekor bagus atau sejarah baru ketika mencetak gol saat timnya bertanding, yaitu FK Senika. Yang lebih menarik lagi, gol dari Witan Sulaiman didapatkan setelah mendapat asis dari Egy Maulana. Witan Sulaiman bersinar pada laga uci coba FK Senika. Pemain asal Palu itu menyumbangkan satu gol dalam kemenangan atas GSK Jastrisibi. Dalam pertandingan Stadion FK Senika yang digelar pada 5 Februari 2022, FK Senika menang 2-1, Witan dan Maulana Fikri menjadi starter. Dalam laga itu, FK Senika ketinggalan lebih dulu. GSK Jastrisibi mencaringkan bola via gol Konrad Hansenik pada menit ke-9. 5 menit berselang, Witan Sulaiman menyamakan kedudukan menerima upan Egy Maulana Fikri. Witan mengecap pemain belakang GSK Jastrisibi lalu melepas tendangan melengkung ke tiang kanan gawang GSK Jastrisibi. FK Senika memastikan kemenangan dengan gol dari Giannis Nierkos pada menit ke-20. FK Senika menang dengan skor akhir 2-1. Dalam laga ini, Witan cuma bermain selama satu babak, sementara Egy Maulana Fikri bermain penuh dalam laga itu. FK Senika akan memadukkan pertandingan di Liga Slovakia pada 12 Februari 2022. Mereka akan melawan Slovan Bratislava dan pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Tehel Nepoli. FK Senika kini duduk di peringkat ke-6 kelas men Liga Slovakia dengan raihan 24 angka. Sementara itu, Slovan Bratislava menempati peringkat pertama dengan keleksi 46 angka. Tim Diputan National Sport melaporkan.